Pebiasa duel maut menewaskan mantan Kepala Dusun dan anaknya. Konflik berujung maut ini diduga disebabkan perebutan pengelolaan tanah khas desa atau tanah bengkok dengan Kepala Dusun Barung. Mantan Kepala Dusun Sumber Gentong kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini tewas bersama anak lelakinya akibat sabetan senjata tajam. Keduanya tewas setelah adu carok dengan Kepala Dusun yang kini menjabat dan dibantu dua orang saudaranya. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan menjadi tontonan warga sekitar. Perkelahian tersebut dipicu penguasaan lahan khas Dusun. Sebagai mantan Kepala Dusun, Mujiono ingin menguasai lahan tebu seluas setengah hektare. Niat tersebut kemudian dihalangi toib hingga terjadi perkelahian dan berakhir carok dua lawan tiga. Mujiono dan anaknya Irwan meregang nyawa, sementara toib bersama dua saudaranya dirawat di rumah sakit Bokor Turen dengan sejumlah luka serius. Jadi itu ada tanah bengkok, ada khas desa, itu berupa setengah hektare lahan kebun-kebu yang ada di desa kelupu itu. Itu seharusnya dirawat oleh Kepala Dusun yang menjabat. Ternyata ini menjadi permasalahan karena lima tahun awal itu sudah sempat digarap oleh saudara Mujiono. Nah kemudian muncul permasalahan ketika tahun ketiga ini saudara Mujiono ini dan anaknya masih tidak terima dan masih berharap mendapatkan hasil dari tanah bengkok ini. Nah akhirnya permasalahan ini sudah memuncak tadi pagi. Polres Malang menambahkan Kepala Dusun bersama dua saudaranya akan menjalani proses hukum setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk menghindari konflik susulan, rumah kedua kubu dijagat ketat aparat kepolisian menghindari aksi balas dendam. Terima kasih telah menonton!